dan atau kebijakan strategi kepala daerah. Ketua DPRD Kabupaten Jaipura menyerahkan langsung rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Bupati Jaipura tahun 2023 kepada PJ Bupati Kabupaten Jaipura Triwarno Purnomo. Usai rapat paripurna istimewa Dewan tahun 2023 hingga 2024 di ruang sidang salah satu hotel disentani Kabupaten Jaipura Rabu 8 Mei 2024. Dalam sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jaipura Sintia R. Talantan dan didampingi oleh PJ Bupati Jaipura Triwarno Purnomo. Terdapat 26 rekomendasi terhadap Bupati Kabupaten Jaipura dalam menanggapi LKPJ tahun anggaran 2023. Dalam laporan yang dibacakan Eimos Weya, sejumlah kritikan dan juga rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah kabupaten diantaranya lambatnya kepala daerah dalam menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban sesuai dengan pasal 67. Terkait banyaknya catatan dari legislatif pejabat PJ Bupati Kabupaten Jaipura Triwarno Purnomo mengapresiasi kinerja wakil rakyat tersebut. Artinya, dari semua komisi sudah memberikan laporan pertanggung jawaban atau LKPJ guna untuk tujuannya tidak lain tapi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jaipura di tahun berikutnya. Ketua DPRD Kabupaten Jaipura Sintia Talantan menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Jaipura berharap khusus kepada OPD-OPD yang diberikan rekomendasi guna lebih optimal kinerjanya supaya setiap tahun ke depan ada perubahan di Kabupaten Jaipura. DPRD Kabupaten Jaipura Sintia Talantan menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Jaipura DPRD Kabupaten Jaipura, Papua, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.